Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Misalnya Karena Dia menjadi mudok dari aswabi Aswabi termasuk Apa namanya Mu'anas ya Karajama Ya maka Badunya Itu bisa Diposisikan dalam posisi Mu'anas Ya itu Kemudian Fi'il sebelumnya Mu'anas ya Ketiat Badu Begitu Tasafahatir Yahu Atau sebaliknya Ya atau sebaliknya Ketika mudoknya itu Umulah pilihnya mudakan Ya misalnya Irna Rahmatullahi Rahmata itu Dia Mu'anas Karena ada Tamarbuto Disitu Ini ada apa ya Di bawah Tulisan Tulisan Ya itu Sat Ada nom Itu mungkin Pengaturannya Di pengaturan Trans Translate Ya coba Yang jadi admin Di ini kan Coba di Masih Sambal Itu Di akun Yang maishnya Di Partisipan Mungkin Kalau di Akun yang saya ini Gak bisa Kayaknya ada Ya Kayaknya kita lanjutkan Ada Jepang Sekalanya Habis Jepen ya Ya Jadi Rahmata Yang Isar Laka Dia Mu'anas Kalau di Dapatkan Kepada Mudakar Allah Inna Rahmatullahi Maka Dia bisa Diposisikan Dalam Persi Mudakar Makanya Diberikan Hobar Yang Mudakar Inna Rahmatullahi Koribun Koribun Ini Hobar Dari Rahmata Ya Padahal Rahmata Itu kan Mu'anas Karena Dia Dapatkan Kepada Yang Mudakar Maka Koribun Bisa Ikut Dalam Posisi Mudakar Dengan Syarat Bahwa Ketika Mudoknya Itu Dihilangkan Yaitu Maknanya Masih Masih Hampir Sama Jadi Bisa Kalau Dihilangkan Mudoknya Itu Masih Makananya Masih Bisa Diterima Misalnya Ketika Ba'du Dihilangkan Itu kan Masih Bisa Makananya Misalnya Inna Rahmatullah Karib Atau Inna Allah Karibun Minal Musilin Itu kan Masih Bisa Ketika Dibuang Mudoknya Kalau Misalnya Tidak Bisa Dibuang Mudoknya Makananya Akan Menjadi Kacau Ketika Dibuang Itu Menjadi Sangat Berbeda Maka Tidak Bisa Misalnya Horojat Gulamu Indin Tidak Bisa Karena Ketika Dihilangkan Gulamu Ya Itu Menjadi Berbeda Horojat Indun Maka Tidak Bisa Ditempatkan Menjadi Mu'anas Gulamu Tidak Bisa Dikatakan Horojat Tetapi Horojat Saja Begitu Kemudian Baid Berikutnya Wabadu Wabadu Ini Baid 396 Wabadu Baidul Asma Iyudafu Abadan Wabadu Dha Kode Kode Ya T Ini Kurang Alif Kode Ya T Meprodak Dan Sebagian Isim Didopatkan Selamanya Jadi Ada Sebagian Isim Yang Harus Selalu Mudok Didopatkan Dan Sebagian Dari Itu Dari Isim Isim Tersebut Kadang Kadang Datang Ya Lafanya Secara Menyendiri Artinya Tanpa Tanpa Didopatkan Terkadang Dari Isim Itu Minal Asma Ima Yagzam Uli Dopah Di Antara Isim Yang Mesti Mesti Dopah Didopatkan Wah Yaitu Ada Dua Dua Macam Ahaduhuma Yang Pertama Ma'ayyazamul Idopatta Lapgan Wa Ma'nan Ya Apa Yang Mesti Diodopatkan Secara Lapa Dan Secara Maknanya Fala Yustak Malu Muprodan Dan Tidak Bisa Digunakan Secara Menyendiri Muprod Aib Bila Idofah Maksudnya Tanpa Idofah Wahual Muradu Bishat Ril Baiti Dan Ini Yang Dimaksud Dengan Setengah Bait Setengah Bait Diatas Yaitu Ba'adul Asma Yudofu Abadan Wajali Kanau Dan Hal Itu Seperti Indah Lada Siwa Ya Itu Indah Indah Di sisi Atau Milik Atau Indah Itu Bisa Zorob Zaman Atau Bisa Zorob Makan Kalau Zorob Zaman Berarti Ketika Lada 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 Juga Sama Dengan Indah Siwa Siwa Kecuali Kusoros Syai'i Wahumada Bimakna Goyati Kusoros Dan Humada Mannya Goyah Goyah Puncaknya Nah itu Yang pertama Yang Selalu Dia menjadi Mudob Ya Didopatkan Baik Lafad Ataupun Mananya Nah ada Yang kedua Wawasani Maya Zamun Idopata Maknan Duna Lapdin Ya ada Yang Dia Mesti Di Dopatkan Secara Makna Tanpa Lafadnya Ya jadi Secara Makna Dia Mudob Ya tetapi Kalau secara Lafad Tidak Tidak Wajib Nah Hukulin Seperti Kuli Baddin Wain Ya jadi Ketika Misalnya Tidak Ada Ya Mudob Ilehnya Ya di Depannya Secara Lapat Berarti Tidak Didopatkan Tetapi Secara Maknanya Tetap Ada Sebagai Mudob Misalnya Kulun Aman Nabilah Kulun Nah itu Kan nanti Tanwinnya Itu Pengganti Dari Mudob Ileh Yang Dihilangkan Ya Misalnya Kuluhum Seluruh Mereka Itu Beriman Pada Allah Dan Rasul Ba'din Begitu Juga Ba'din Wa Ayu Dan Ayu Atau Ayin Ini Juga Sama Ayyam Matad U Misalnya Farahur Asma Rusna Ya Asalnya Kan Ayya Ismin Begitu Dibuang Mudob Mudob Pilihnya Jadi Secara Makna Tetap Ada Sebagai Mudob Ada Mudob Pilihnya Tetapi Secara Lapat Kadang Bisa Dihilangkan Boleh Untuk Digunakan Secara Mudob Ay Bila Idova Tanpa Didopatkan Wahuan Murad Bikau Lihi Dan Inilah Yang Dimaksud Dengan Perkataannya Wabak Duzah Dan Sebagian Dari Itu Sebagian Dari Isim Isim Itu Ay Wabak Dumaya Zamul Idova Maknan Ya Sebagian Dari Apa Yang Mal Lazima Idova Yang Harus Idova Secara Makna Kod 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 Terkadang Digunakan Secara Tersendiri Tanpa Dova Secara Lafatnya Wasayati Kulun Minalkisma Ini Dan Akan Datang Masing-masing Dari Kedua Bagian Tersebut Yaitu Kemudian Baik Berikutnya Dan Sebagian Yang Didopatkan Ya Secara Wajib Hatman Jadi Yang Mesti Ya Didopatkan Itu Ya Sebagian Dari Isim Yang Tadi Itu Yaitu Imtana Ya Ya Tidak Boleh Imtana Ila Uhu Ya Memasukkannya Ya Kepada Isim Yang Zohir Ya Jadi Maksudnya Didopatkan Kepada Isim Yang Zohir Di Di Dimana Saja Dia Berada Ya Ya Kawahda Labbay Wada Walay Sa'day Wasyazza Ila Uyaday Labbay Ini Isim Isim Ya Yang Tidak Boleh Ya Didopatkan Kepada Isim Zohir Ya Kalau Tidak Boleh Didopatkan Kepada Isim Zohir Berarti Hanya Boleh Kepada Isim Domir Ya Jadi Didopatkan Kepada Domir Wahda Labay Dawalay Sa'day Ya Dan Ada Ya Yaitu Masukkan Labbay Kepada Yaday Labbay Apa Labbay Yaday Labbay Yaday Jadi Ada Ya Di Dalam Sebagian Perkataan Orang Arab Seperti Nanti Ada Dalam Syair Yaitu Mengidopatkan Labba Kepada Yaday Yaday Kan Isim Zohir Labbay Yaday Yaday Kan Isim Zohir Ya Harusnya Dia Didopatkan Kepada Domir Nah Ada Ketika Ditemukan Ada Yang Seperti Ini Maka Itu Termasuk Shad Yaday Dilabay Minallazim Lilidopat Diantara Yang Mesti Didopatkan Secara Lafad Malayud Aku Illa Ilal Mudmari Ya Itu Ada Yang Tidak Didopatkan Kecuali Kepada Domir Mudmar Wahual Muraduhuna Dan Yang Dimaksud Disini Nahu Contoh Wahdaka Ya Aimun Faridan Sendiri Engkau Sendiri Hanya Engkau Semata Daka Mun Faridan Nah Ini Dia Didopatkan Kepada Domir Wahdaka K K Nya Domir Walab Baika Ya Itu Labbaika Itu Didopatkan Kepada K Domir Iqom Atan Ala Ijabatika Memenuhi Ya Apa Atau Melaksanakan Untuk Memenuhimu Memenuhi Memenuhi Seruan Ya Jadi Baika itu kan Artinya Siap Untuk Memenuhi Seruan Ya Siapnya itu Ya Iqom Mata Bada Iqom Jadi Selalu Siap Gitu Selalu Siap Tidak Hanya Sekali Dua Kali Tapi Terus Menerus Siap Untuk Melaksanakan Ilam Baika Ilam Baika Allahum Malam Baik Di Dalam Talmiah Siap Memenuhi Seruan Wada Walaika Begitu juga Walaika Ida Latan Bada Ida Latin Ya Tawalaika Itu Apa Namanya Dan Seterusnya Ya Dan Seterusnya Itu Bisa Terus Menerus Ya Saada Ika Apa Namanya Bisa Sama Dengan Labai Kaya Saada Ika Juga Sama Merasa Senang Untuk Memenuhi Panggilan Atau Seruan Selalu Siap Terus Menerus Isadan Mada Isadir Wasyadza Ido Fahlabai Dan Shad Mengidupatkan Labai Ila Demir Goyibati Kepada Demir Goyib Ya Jadi Ada Yang Shad Ketika Didupatkan Kepada Demir Goyib Kalau Yang Tadi Kan Di Atas Kepada Demir Mohotom Wamin Goyibati Diantaranya Adalah Perkataannya Perkataan Dari Orang Nyair Ya Yaitu Inna Ka Lauda Autani Waduni Zawra'u Zatu Mutra'in Bayuni Lakutu Labaihi Limanyaduni Ya Sungguhnya Engkau Apabila Kalola Yang Kau Memanggilku Memanggilku Ke Arahku Ya Zaw Apa Waduni Zawra'u Jadi Ada Bumi Yang Jauh Ya Yang Luas Yang Memiliki Mutra'in Yang Luas Jadi Bumi Walaupun Berada Di Tempat Yang Jauh Begitu Bayuni Ya Atau Berada Di Sumur Yang Dalam Ya Begitulah Kudu Labaihi Ini Saya Aku Akan Mengatakan Labaihi Ya Siap Ya Datang Memenuhi Seruannya Labaihi Nah Di Sini Kata Labaihi Diidopatkan Kepada Domilga'ib Labaihi Nah Ini Termasuk Shad Labaihi Begitu Juga Sebagaimana Disebutkan Dalam Baik Tadi Shad Mengidopatkan Labai Kepada Isim Zohir Ya An Shad Shiba Weh Nah Tadi Yang Di Dalam Baik Itu Ya Itu Ini Dalam Baik Syair Ini Ya Da'u Lima Nabani Miswaron Falabba Falabba Yadai Miswarin Ya Da'u Lima Aku Aku Mengajak Kepada Apa Yang Telah Menimpaku Miswaron Miswaron Nama orang Nama lelaki Falabba Maka dia Memenuhinya Labai Yadai Miswar Dia Dia Memenuhi Maka dia Memenuhi Di hadapan Miswar Selalu Memenuhi Ajakan Dari Miswar Di sini Ada Labba Didopatkan Kepada Yadai Jadi kan Didopatkan Kepada Zohir Labai Yadai Labai Yadai Ini Shad Kalau ada Yang seperti ini Kata Zakarul Musonib Begitulah Yang dikatakan Oleh Penulis Itu Ibnu Malik Wai Fahamu Min Kalami Sibawai Dan Dipahami Dari Perkataan Sibawai Itu Bukan Shad Pada Labai Dan Sibawai Dari Perkataan Sibawai Karena Sibawai Mengutip Menendungkan Bait Syair Ini Sedangkan Ribut Malik Dalam Baitnya Ini Menyebutkan Secara Jelas Bahwa Ini Adalah Shad Itu Adalah Musanna Wa Annahu Mansubun Alal Masdariyah Bifiilin Madhub Bahwa Dia itu Mansub Karena Musanna Ya Baka Iya Berarti Mansub Alal Masdariyah Sebagai Masdariyah Masdariyah Itu Maksudnya Rafu'ul Mutlak Rafu'ul Mutlak Ya Karena Harus Berupa Masdar Dengan Fiil Yang Dibuang Dengan Fiil Yang Dibuang Berarti Ulabi Labai Ulabi Labai Tapi Dia dalam Bentuk Musanna Masdarnya Itu Musanna Itu Kan Secara Asal Maksudu Menunjukkan Dua 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 Kali Memenuhi Panggilan Tetapi Maksudu Bukan Menunjukkan Dua Kali Tapi Bermakna Maksudnya Adalah Caksir Banyak Membanyakan Bahwa Allah Haza Mulhakun Bermusanna Maka Dia Berdasarkan Hal ini Termasuk Mulhak Dengan Musanna Mulhak Dengan Musanna Sebut Mulhak Itu Ketika Memang Tidak Memenuhi Ya Secara Hakikat Syarat 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 Dimusanna Kakawli Ta'ala Sebagaimana Firmu Ta'ala Sumar Jil Basoro Karotain Kemudian Ulangilah Pandangan Sedua Kalinya Karotain Karotain Disini Berulang Ulang Kali Jadi Maksud Dua Kali Itu Tidak Membatasi Jumlahnya Dua Tetapi Maksudnya Ulangi Lagi Pandangannya Berkali Kali Jadi Musanna Tetapi Menunjukkan Makna Banyak Berkali Kali Ya Tidaklah Dimaksudkan Hanya Dua Kali Saja Karena Berdasarkan Firman Allah Ta'ala Yan Kolib Setelahnya Itu Yan Kolib Ilai Kalba Soru Khosian Wahua Hasir Makan Kembali Kepada Pemupandangan Mu Itu Dalam Keadaan Tidak Menghasilkan Apa-apa Wahua Hasir Dan Dia Itu Lemah Payah Ya Apa Namanya Menjadi Letih Dalam Keadaan Payah Ya Jadi Dia Terpental Terlembar Atau Maksudnya Tidak Berhasil Tidak Berhasil Apa-apa Ketika Disuruh Untuk Mencari Kecacatan Dalam Penciptaan Allah Yang di Langit Apakah Ada Kecacatan Ketika Terus-menerus Memandang Ke langit Dia akan Kepayahan Ya Tidak Akan Berhasil Ya Dan Dalam Keadaan Payah Ya Lelah Pandangan Itu Tidak Menjadi Kepayahan Ya Kecuali Apa Namanya Dari Hanya Dua Kali Saja Kalau Hanya Dua Kali Saja Tidak Tidak Akan Menjadi Payah Pandangan Itu Ya Maka Maksud Dari Karotain Disini Musana Ini Adalah Maksudnya Banyak Berkali-kali Sehingga Nyeripah Maka Menjadi Jelas Bahwa Yang dimaksud Dengan Karotain Disini Adalah Takhtir Tidak Hanya Dua Kali Wakadhal Kalab Baika Ya Dia Musana Tapi Menunjukkan Terus-menerus Kalab Baika Aku Memenuhi Panggilanmu Ya Terus-menerus Siap Selalu Siap Memenuhi Maknahu Iqoma Tan Baada Iqoma Kamata Kodam Yang Telah Terdahul Saya Bukan Hanya Dua Kali Saja Begitu Pula Ya Apa Namanya Saudari-saudari Dari Labai Dari Sardai Dan Sebagainya Ya Yang Lainnya Saudara-saudari Yang Lainnya Alamata Kodama Fitafsiriha Apa Yang Telah Terdahulu Dalam Penafsirannya Penafsiran Maknanya Berbeda Dengan Madhab Yunus Anahu Laisa Bi Musana Bahwa Dia Bukan Musana Asalnya Asalnya Adalah Labba Maka Alif Ya'an Ma'al Mudmari Maka Alifnya Itu Berubah Menjadi Ya Ketika Bersambung Dengan Domir Sebagaimana Lada Dan Ala Itu Juga Bisa Berubah Alifnya Menjadi Ya Ketika Bersambung Dengan Domir Misalnya Ladaihi Alifnya Jadi Ya Ladaihi Atau Alaihi Ya Itu Kata Yunus Jadi Menganggap Alif Itu Maksur Saja Ya Dia Hanya Sebagai Maksur Alif Lazimah Rub Ilat Ya Bukan Sebagai Alif Musana Nah Maka Dibantau Alayhi Sibawi Kalau Perkaranya Itu Sebagaimana Yang Dia Sebutkan Alifnya Tidak Akan Berubah Bersama Yang Zohir Menjadi Ia Ya Harusnya Kalau Sama Dengan Lada Dan Ala Tadi Ya Harusnya Ketika Zohir Tidak Berubah Jadi Ia Alifnya Tetap Alif Kamalatan Kalibu Alif Lada Wa Ala Ya Sebagaimana Tidak Berubah Alif Lada Dan Ala Ya Faka Matakulu Sebagaimana Kamu Katakan Ala Zaidin Tidak Ala Zaidin Tidak Berubah Jadi Ia Alifnya Wa Lada Zaidin Wakadalika Kanayan Bagian Yukol Begitu Juga Selayaknya Untuk Apa Dikatakan Labad Zaidin Harusnya Tetapi Mereka Orang-orang Arab Ketika Mengidopatkannya Kepada Zohir Mereka Merubah Alif Menjadi Jadi Menunjukkan Ini Tidak Sama Dengan Lada Dan Ala Tadi Karena Harusnya Ketika Didopatkan Kepada Zohir Alif Tetap Alif Tapi Justru Berubah Juga Jadi Iyak Sehingga Inilah Yang Menjadi Alasan Si Baweh Baweh Yang Kuat Ini Adalah Musanna Padahal Zalika Annahu Musanna Menunjukkan Bahwa Alif Adalah Musanna Wale Sabi Maksur Bukan Maksur Bukan Maksur Bukan Alif Lazimah Huruf Ilat Yang Bersambung Dengan Isim Kama Zama Yunus Sebagaimana Diklaim Oleh Yunus Begitu Ya Allah Sampai Di Isitul Ya Alhamdulillah Untuk Kajian Serah Alfiah Ibn Malik Sudah Disampaikan Oleh Ustadz Dan Silakan Bagi Para Peserta Kajian Kita Berutin Bagi Yang Ingin Bertanya Ataupun Ada Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Kepada Ustadz Silakan Kami Persilahkan Cukup Mungkin Belum Ada Pertanyaan Mungkin Untuk Ikhawatila Sekalian Kalaupun Nanti Ada Pertanyaan Boleh Nanti Disampaikan Di Grup Langsung Di Grup Whatsapp Yang Kajian Kita Berutin Sedikit Informasi Untuk Seluruh Para Peserta Kajian Kita Berutin Bagi Yang Ingin Membantu Kegiatan Operasional Da'wah Maish Silakan Bisa Menghubungi Ke Saya Langsung Bisa Menghubungi Lewat Whatsapp Bagi Yang Allah Ketipkan Kelebihan Harta Silakan Bagi Yang Ingin Menginfakkan Sebagian Hartanya Untuk Operasional Kegiatan Da'wah Maish Dan Alhamdulillah Maish Ini Sampai Saat Ini Bisa Berjalan Atas Tentunya Atas Ijin Allah Yang Utamanya Kemudian Dukungan Juga Dari Para Jamah Sekalian Yang Terus Setia Dan Istiqomah Untuk Mengikuti Program-program Dari Maish Dan Alhamdulillah Program-program Yang Sedang Berjalan Ada Kajian Kitab Rutin Kemudian Ada Program Bahasa Arab Kemudian Ada Program Baca Kitab Program Baca Kitab InsyaAllah Mudah-mudahan Program-program Maish Ini Bisa Terus Berjalan Dan Bisa Memberikan Manfaat Yang Banyak Untuk Umat Tentunya Dan Kami Juga Tentunya Membutuhkan Dukungan Dari Seluruh Jamaah Sekalian Tentunya Yang Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Ya Mungkin Itu Informasi Untuk Jamaah Sekalian Dan Sedikit Informasi Juga Maish Ini Kita Berlokasi Di Cimahi Cimahi Jawa Barat Dan Silahkan Bagi Para Peserta Yang Ingin Bersilat Rahmi Ataupun Berkunjung Insyaallah Kami Terbuka Mungkin Itu Saja Sedikit Informasi Yang Kami Sampaikan Terima Kasih Untuk Jamaah Sekalian Yang Sudah Hadir Pada Kajian Kita Berutin Pada Baada Subuh Kali Ini Semoga Kita Semua Di Istiqomahkan Dalam Menuntut Ilmu Dan Mudah-mudahan Kita Juga Bisa Difahamkan Atas Ilmu Yang Sudah Disampaikan Oleh Ustaz Kita Doakan Juga Semoga Ustaz Muhammad Atim Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Kebertahan Usianya Kemudian Dilapangkan Segala Rezekinya Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Astagfirullahal Azim Doa Kifaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Shaduallaha Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Akulu Qalihada Astagfirullahal Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baik